Pesantren Gebang Tinatar, Ponorogo, cikal bakal seluruh ponpes di Indonesia. Salah satu pesantren yang terkenal sekaligus jadi wisata religi di Ponorogo adalah pesantren Gebang Tinatar. Pesantren ini dikenal dengan sebutan pesantren Tegalsari karena berada di desa Tegalsari, kecamatan Jetis, Ponorogo. Seorang peneliti Belanda Martin Van Bruyneesen menyebut pesantren ini merupakan cikal bakal seluruh pesantren yang ada di Indonesia. Bahkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gusdur pun juga mengucapkan hal senada. Pasalnya sebelum adanya pesantren Tegalsari, belum ditemukan satu bukti pun yang menunjukkan adanya sistem pesantren di Indonesia. Pada tahun 1669 Kiai Ageng Muhammad Besari Babat Alas di wilayah timur Sungai Jetis. Tahun itu, beliau mendirikan sebuah masjid pertama di desa Koper, kecamatan Jetis, Ponorogo. Lambat laun, masjid itu berkembang menjadi pesantren. Pesantren yang diasuh Kiai Ageng Muhammad Besari tersebut memiliki banyak santri. Tahun 1680 resmi didirikan pesantren Gebang Tinatar. Karena semakin banyaknya jumlah santri, akhirnya tahun 1724 Kiai Ageng Muhammad Besari mendirikan masjid kedua yang hingga saat ini jadi jujugan wisata religi. Lalu tahun 1747 Kiai Ageng Muhammad Besari meninggal dunia, kepemimpinan pondok diteruskan ke putra dan cucunya. Hingga pada masa Kiai Hasan Besari tahun 1800-1862 pesantren Tegalsari mengalami masa kemasannya. Tercatat tiga ribuan santri menimba ilmu di pesantren tersebut. Para santri pun ditempatkan di pondokan beratap dua sirap dan memiliki satu serambi. Lantainya setinggi empat kaki dan diberi tangga. Pesantren ini menjadi tempat penggemblengan para pejuang kemerdekaan. Baik dari kalangan Islam ataupun nasionalisme pada masa depan. Sepeninggal Kiai Ageng Muhammad Besari tampuk kepemimpinan pesantren ini secara berturut-turut dipegang oleh Kiai Hasan Ilyas tahun 1773-1800. Kiai Hasan Yahya tahun 1800, Kiai Hasan Besari 1800-1862 dan Kiai Hasan Anom Besari. Pesantren Gebang Tinatar di Ponorogo menjadi tempat penggemblengan para pejuang kemerdekaan. Yang menimba ilmu dari pesantren yang dikenal dengan nama pesantren Tegalsari itu baik dari kalangan Islam ataupun nasionalisme pada masa lalu. Pesantren ini pernah menampung Paku Buwono II, Raja Kasunanan Kartasura. Dia mengenyam pendidikan di pesantren Gebang Tinatar Tegalsari ketika kerajaan Kartasura sedang menghadapi Geger Pecinan. Karena kewalahan, Paku Buwono II terpaksa menyingkir ke arah timur dan kemudian berlindung di pesantren yang diasuh oleh Kiai Ageng Muhammad Besari ini. Setelah nyantri di sana beberapa lama, Paku Buwono II akhirnya dapat menduduki tahta kembali pada tahun 1743 Masehi. Lalu ada juga Hos Cokro Aminoto yang pernah nyantri di sini, Haji Umar Said Cokro Aminoto atau yang dikenal dengan Hos. Cokro Aminoto adalah santri sekaligus keluarga dari pesantren Gebang Tinatar Tegalsari. Pahlawan nasional yang lahir di Madiun tanggal 16 Agustus tahun 1883 ini adalah Ketua Syarikat Islam. Sebuah organisasi pergerakan di Indonesia. Cokro Aminoto berhasil melahirkan beberapa tokoh pergerakan politik di Indonesia. Salah satunya adalah Il Soekarno yang kemudian menjadi presiden pertama Indonesia sekaligus pendiri partai nasional Indonesia, PNI. Juga Bung Tomo, pengobar perlawanan arek-arek Surabaya terhadap agresi Belanda, yang sekaligus juga pendiri partai gerakan Indonesia, Gerindo. Pesantren Gebang Tinatar, albiasa disebut pesantren Tegalsari, kini tinggal kenangan. Tak ada peninggalan bekas bangunan, yang tersisa hanya satu pondokan Kiai Ageng Muhammad Besari, Masjid Tegalsari, serta makam Kiai Ageng Muhammad Besari. Saat ini Tegalsari tak punya pondok pesantren. Hanya ada masjid dan makam yang bisa dikunjungi masyarakat untuk wisata religi. Kini walau kejayaan pesantren Tegalsari tinggal kenangan, anak, cucu dan santri Kiai Ageng Muhammad Besari tetap melanjutkan perjuangan. Mereka menyebar ke berbagai penjuru Nusantara untuk mendirikan pondok pesantren dan lembaga pendidikan agama.